Intro Kebanyakan pelayanan kesehatan di tingkat desa belum bisa memberikan layanan yang lengkap. Namun dengan berdirinya gedung ponkesedas Jambianom rasanya itu tidak terjadi. Sebab meskipun berada di desa, ruang fasilitas medis dan juga tenaga medisnya cukup terpenuhi. Kalau dulu-dulunya itu masih ada poskes, ya masih di poskes manis ya. Agak kesulitan saya. Malam-malam ketawa-ketawa saya mau diantar. Pas ada ponkesedas ini, jadi tidak usah ketok pintu, cuma saya silakan pelayanan. Dan saat turun ke bawah, cuma tinggal bilang sekarang jangan mengeluh. Sakit, sakit, sakit. Tidak punya uang, itu tidak ada cerita sekarang. Dengan pelayanan, gratis. Yang paling dirasakan oleh warga itu sekarang ini, yaitu kesehatan, yaitu terjaga, merasa terjaga. Dan dilayangi dengan baik. Sarana fisik gedung ponkesedas yang dilengkapi untuk tenaga medisnya juga membuat layanan kesehatan lebih maksimal. Karena banyak tenaga medis yang enggan memberikan perawatan karena kondisi bangunan kesehatan. Dengan perawat dan dokter yang selalu stand by, membuat pemanfaatan ponkesedas lebih maksimal. Jadi setelah adanya ponkesedas ini, ada tenaga perawat dan tenaga bidan. Sehingga masyarakat pelayanannya terjangkau, tidak terlalu jauh ke semang. Jadi masyarakat melakukannya dekat dengan tenaga kesehatan yang ada di desa. Kini bukan hal yang tidak mungkin, masyarakat bisa menikmati fasilitas ponkesedas. Selain itu, perawat dan bidan desa sewaktu-waktu siap sedia melayani warga Jambwe Anom dan sekitarnya. Ponkesedas yang dulunya hanya menjadi mimpi. Tidak hanya layanan kesehatan, PNPM Mandiri Pedesaan juga memujudkan peningkatan sumber daya manusia masyarakat lewat program Airi Bersih. Air Bersih memang menjadi kendala klasik daerah pelosok dan juga pepukitan. Melalui PNPM Mandiri Pedesaan, program Air Bersih bisa terpenuhi di desa Telogosari, kecamatan Telogosari. Kondisi geografis di kecamatan Telogosari ini sebenarnya bukan daerah kering. Melainkan banyak sumber air yang bisa dijadikan air bersih. Namun, karena lokasi sumber air yang jauh dan medan berat dari perkampungan, banyak warga tidak mendapatkan air bersih yang diperlukan. Warga biasanya harus mandi di aliran kali. Untuk kebutuhan minum dan masak, warga mesti mengangkut dari tempat yang jauh. Hal inilah yang memotivasi warga bersama pendapeng PNPM Mandiri Pedesaan mengusulkan penyediaan air bersih melalui penyaluran dari sumber air menuju ke rumah-rumah warga. Dari dulu, masyarakat desa Telogosari khususnya Dusun Tanggang, RT 2 dan 3, ini masyarakatnya ke Kepala Desa semua. Karena yang dikonsumsi air minum sendiri ya, itu ngambil dari air sungai. Sehingga, Kepala Desa dengan mengajukan, kebetulan ada program PNPM ya, jadi dengan usulan-usulan masyarakat ya, kita ajukan ke perengkingan dan musyawara desa. Akhirnya tahun 2012 ya, ini Kepala Desa juga dengan teman-teman semua, ATPK ya, untuk membangun. Artinya, membangun tantun di sini untuk desa Telogosari khususnya desa Dusun Tanggang dan RT 2 dan 3. Sehingga dengan adanya ini ya, untuk air bersih yang mengalir ke RT 2 dan 3 ini, masyarakat sudah bisa menikmati dengan adanya air bersih yang dibangun oleh PNPM. Dan sebagian besar di sana juga melingkup pompes, pontok pesantren menulur masyik, di sana sudah tidak ke sungai lagi santrennya untuk mandi. Jadi ngambil di air yang program PNPM ini. Terima kasih telah menonton!